Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Unepto disini Video kali ini gue akan bahas sebuah proyek e-drop dan ini retro butuh modal Sebelum bahas ke proyek utamanya mungkin gue bahas sedikit dulu ya Jadi gue rasa kalian udah tau apa itu GTC token ataupun gitcoin token Jadi gitcoin token ini tuh adalah token dari protokol yang namanya itu gitcoin passport gitu ya Jadi gitcoin passport itu kalau kalian ada cek video gue sebelumnya gue pernah bahas Jadi gitcoin password ini tuh kayak untuk antisibil gitu loh Jadi akan ngecek wallet kita, apakah wallet kita tuh aktif atau tidak Sehingga wallet kita tuh akan dianggap bot ataupun multiple wallet ataupun satu orang gitu loh Jadi dia ada scoringnya Nah kurang lebih disini juga ada proyek serupa Namanya adalah Nomis yang akan gue bahas di video kali ini Jadi Nomis ini tuh adalah on-chain reputation protocol Cara kerjanya kurang lebih mirip-mirip dengan gitcoin passport Dimana dia sistemnya adalah scoring wallet kita Dengan tujuan untuk antisibil Nah antisibilnya ini tuh lebih sistemnya itu kayak misalnya ada proyek-proyek kripto Yang butuh teknologi scoring ataupun antisibil Mereka bisa pakai jasanya si Nomis ini Jadi sama kayak gitcoin lah Jadi mereka ini adalah fitur pembantu untuk para proyek yang ingin memastikan bahwa alokasi addrop mereka itu Ataupun antisibilnya itu jauh lebih baik lagi Nah saat ini si Nomis ini ngetik pada tanggal 22 Juli 2024 Bahwa mereka ini akan meluncurkan tokennya Ya dalam waktu dekat Jadi kamu bertanya kapan token Jawaban mereka very soon Ya segera Nah tokennya itu tickernya adalah N Dan kita diminta untuk prepare your score gitu loh Nah untuk tickernya ini bisa satu ya Karena kemarin juga gue baca tweet ada yang bilang bahwa tickernya gak bisa satu Karena kan sampai wormhole aja tickernya W gitu ya Nah ini tickernya N Jadi possible banget gitu loh Nah N akan menjadi sesuatu yang besar Untuk mendapatkan N Kalian itu wajib minting skor kalian di nomis.cc Terus kalian juga bisa share referral code kalian Untuk mendapatkan 10% reward setiap teman kalian minting Rewardnya ada bentuk ethereum gitu ya Nah tapi ini yang share referral ini opsional Yang penting adalah kalian harus gedein skor kalian Jadi disini gue akan share tipsnya gimana caranya kan bisa skornya itu gede Dan masuk ke top leaderboard Nah untuk nomis ini kita belum tahu akan listing di top tier checks atau tidak Dan di checks apa Cuma kalau gue lihat dari twitternya dan beberapa project yang udah pernah kerjasama dengan nomis Itu juga udah lumayan ada Artinya memang si nomis ini tuh sudah cukup established dan juga sudah cukup banyak yang kenal That's why kenapa gue juga ngebahas si nomis ini Karena gue melihat kayaknya dia ada peluang kayak gitu untuk si nomisnya Dan sebenarnya tasnya ini kayak gampang-gampang susah gitu ya Kenapa? Karena gampang-gampang susahnya itu kita disarankan untuk menggunakan wallet yang sering kita pakai Jadi nggak bisa tuh wallet baru Karena kalau kalian pakai wallet baru udah pasti scoring on chain kalian tuh 0 Ya apa itu scoring on chain? Scoring on chain itu adalah skor dari aktivitas di blockchain Gitu loh jadi teman-teman pakai blockchain nih Arbitrum, BNB, Ethereum, apapun itu Semua blockchain beda-beda Itu kan aktif kan Kalian transaksi, kalian punya duit berapa Kalian nge-swap pakai smart contract, pakai berbagai di apps Nah itu namanya di scoring Jadi dia akan ngebaca Oh kira-kira wallet ini cocoknya dapet angka berapa nih skornya Nah kayak gitu Jadi sistem terjadi adalah Dia ini ada 2 saat ini ya Saat ini tuh dia ada 25 blockchain yang berbeda Gitu loh jadi disini kalau kalian lihat sebelah kiri Ada ZKVR, ada Lightlink, Mood, Enulse, Chroma, Core, dan lain-lain Nah ini tiap masing-masing blockchain itu dia akan ngitung skor kita Misalnya di layer 0 skor gue berapa? 70 misalnya Terus Polygon EVM 60 Nah nantinya kalian minting NFT-nya masing-masing blockchain itu Lalu nanti total skor kalian akan dijumlahkan gitu loh Nah contoh disini gue udah minting ada 13 blockchain yang gue mintingkan Kalian bisa lihat disini ada 13 per 25 Dan maksimal skornya kalau misalnya semua blockchain itu 100, 100, 100, 100 gitu ya Ataupun kalau kalian bisa kejar di atas 1200 Itu kayaknya lebih baik gitu loh Cuma gue sendiri pun disini 852 skor total gue Ya karena ada beberapa blockchain gue belum mintingkan Dan ini gue masuk di ranking 54 global Ya top global Jadi kalian bisa lihat disini bagian leaderboard Ini ada this week minggu ini, bulan ini sama all time Nah kalian pilih all time aja Untuk melihat kalian secara top global itu ada di ranking berapa Ya ranking 1 nya 1500 skor 2 nya 1400 Ranking 3 nya 1300 Nah kalau gue sendiri di ranking 54 Nah ini untuk nomis ini referralnya tidak berpengaruh ke poin ya Hanya berpengaruh ke reward Kalau temen kalian ada minting aja gitu loh ke reward Ada bentuk ethereum gitu Karena adddropnya ini berfokusnya hanya ke scoring diri kalian sendiri Nah cara mintingnya gimana? Cara mintingnya kalian bisa klik linknya di deskripsi video Terus kalian pilih aja kira-kira wallet kalian itu aktifnya di blockchain apa aja gitu ya Misalnya wallet kalian aktifnya itu ada di layer 0 Misalnya dulu kalian pernah garap layer 0 dan kalian aktif Nah kalian bisa tuh klik disini layer 0 Ya cari kayak gini layer 0 nanti akan muncul seperti ini Kalian connect wallet juga gitu ya Nah terus kalian tinggal klik get score Seperti ini Nah nantinya dia akan masuk ke dalam proses perhitungan Ya jadi dia akan ngitungin skor kalian Dari activity wallet kalian Dan contoh disini punya gue skornya adalah 75 Ya untuk wallet yang ini kan bisa lihat Ya layer 0 nomi skornya 75 Nah terus nanti kalian akan diminta untuk minting Nah untuk minting itu fee nya kalau gak salah sekali minting 6,5 dolar atau 6 dolaran lah Ya pokoknya antara itu 6 dolar atau 6,5 dolar gue gak lupa Nah ketika kalian sudah minting yaudah skor ini adalah menjadi skor kalian yang akan ditambahkan dengan skor-skor lainnya gitu loh Nah contoh kita ganti lagi nih klik misalnya sebelahnya multi chain gitu ya Kalian klik multi chain Terus ternyata skornya ini adalah setelah gue cek ya skornya 79,93 gitu loh Terus kalian mintingkan aja Jadi kalian mintingnya itu di skor yang paling kalian tinggi Paling atas Yang paling besar Nah nantinya semua skor itu akan ditotalin Kayak gitu teman-teman Nah terus pertanyaan selanjutnya Kok gimana caranya naikin skornya gitu ya Nah cara naikin skornya adalah kalian bisa aktif melakukan transaksi Atau kalian lihat informasi yang ada ketika kalian kalkulating skor kalian Nah ini kan contoh kalkulating skor nih Ya kan ini kan kita belum minting nih Dia akan ngecek nih skor kita berapa gitu loh Nah kita tunggu sampai 100% dulu ya Nah contoh gini ini kalkulasi sudah berhasil kan bisa lihat Ya ternyata skor gue yang dulunya 79,93 naik nih ke 84 Nah ini gue bisa update skor gue Gue harus bayar 2,19 dolar Atau 4 metik gitu ya Nah kalian bisa lihat dia akan ngasih informasi Kalian punya token tuh apa aja Statusnya seperti apa anak kan Kalau mau naikin skor kalian naikin status kalian Jadi contoh disini statusnya pertama adalah deploy smart contract Nah kalian bisa tuh deploy smart contract di jaringan tersebut Ya lalu kalian bisa ningkatin native balance kalian ya Native balance tuh token-token Terus hold token USD Terus wallet turnover ya While kalian sering berpindah-pindah nggak gitu Total transaction kalian berapa Umur wallet Total rejected transaction dan lain-lain Nah ini kalian naikin angkanya Ya Kepala memiliki NFT dan lain-lain Nah ini semua akan menjadi skor Gitu akan menjadi skor kalian Nah kalau kalian belum pernah minting Kalian tinggal klik minting Tapi kalau kalian pengen update Kalian tinggal klik update disini Seperti ini Nah ini gue akan sign in Nah ini gue gak sengaja klik yang lain ya Kita back lagi Nah dan kalian bisa lihat sudah terupdate ya Tadi kan 70an sekian Sekarang ini yang multichainnya Sudah di angka 84,9 Nah ini jadi skor kalian akan naik Kayak gitu teman-teman Nah kalau udah naik Nantinya kalian tinggal bisa cek aja di leaderboard Gitu Tunggu beberapa waktu Totalnya harusnya sih juga naik ya Jadi ini kan 852 Nah ini belum-belum di update ya Tapi nanti kalian bisa cek aja berkala Supaya dia naik gitu Jadi ya kalian tinggal cobain aja Satu persatu Ini juga ada yang testnet Ada juga yang gratis ya Contoh kayak ini ada C Ada Kronos Kalian bisa lihat di atasnya itu ada tulisan free Nah kalau free berarti kalian gak perlu bayar Tapi yang lain itu kalian harus bayar Gitu Jadi memang ini pakai modal Dan harapannya Nantinya token N-nya itu Kalian dapatnya di atas dari modal yang kalian bayarkan Ya kurang lebih kayak gitu sih Nah terus ini juga ada ton Ya untuk ton ini Kalian juga harus pakai tonkeeper wallet Ataupun wallet ton yang di telegram Dan kalian harus aktif transaksi Supaya skor yang naik Nah ini skor gue Yang diton itu cuma 43 Karena gue memang jarang pakai sih Kayak gitu teman-teman Nah sisanya gue akan kasih satu link juga Untuk bot telegram Itu kayak daily claim gitu Nah cuma untuk bot telegram itu Gue cek detailnya belum ada pernyataan Apakah skor atau poin yang kita dapatkan di bot telegram itu Akan dihitung juga dalam adddropnya dia Kayak gitu Tapi gak ada salahnya kita garap dua-duanya Supaya lebih maksimal harapannya Oke Paling sampai situ informasi yang bisa gue share terkait Nomis ini Sisanya teman-teman Saran gue pantau Official twitternya Di Add0xnomis Ya untuk tahu kapan dia selesai Kapan dia dikonversi jadi token Yang jelas Karena dia udah announcement seperti ini Ya mau gak mau kita harus buru-buru kejar nih Untuk minting skornya Ya gitu Jadi kalian klik aja satu persatu blockchainnya Kalian mintingkan Terus nanti beberapa jam setelahnya Kalian cek aja kalian masuk ranking leaderboardnya berapa Kayak gitu Oke thank you teman-teman Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Dadah Sampai jumpa